Intro Hal yang membatalkan puasa wajib dan sunnah Beberapa perkara atau hal yang membatalkan puasa dan pahalanya dan berlaku untuk semua puasa baik wajib seperti di bulan Ramadan maupun sunnah Oleh karenanya, dalam melaksanakan ibadah puasa perlu sikap hati-hati agar terhindar dari segala hal atau perkara yang dapat membatalkan maupun hal yang dapat mengurangi kesempurnaan nilai ibadah yang dijalankan sehingga bisa mendapatkan pahala yang berlimpah lebih di bulan Ramadan, bulan yang penuh ramah dan ampunan Puasa dalam bahasa Arab, Sa'um, arti menahan diri dari makan dan minum serta dari semua perkara yang dapat membatalkan puasa mulai dari terbit fadah sidik atau subuh sampai terbenam matahari atau maghid Selain hal yang dapat membatalkan puasa juga perlu menahan diri dari hal yang dapat merusak atau membatalkan nilai pahala puasa sehingga puasa yang dijalankan menjadi makhub dan mendapatkan pahala dari Allah SWT Ada perbedaan atau perkara yang membatalkan puasa maupun yang membatalkan pahala dan membuat puasa tidak sempurna adalah sebagai berikut Hal yang membatalkan pahala puasa adalah perkara yang dapat membuat nilai atau pahala puasa tidak sempurna atau bahkan puasa tersebut tidak memperoleh pahala walaupun puasa yang dijalankan secara hukum tetap sah sama tidak mendapatkan pahala sedikitpun dari ibadah yang dijalankan selain rasa lapar dan haus Puasa itu demikian disebut puasa yang sia-sia sesuai sabda nabi selulai wassalam Banyak dari orang-orang yang berpuasa tapi tidak memperoleh hasil dari puasanya melainkan lapar dan dahaga saja Sedangkan hal yang membatalkan puasa adalah perkara yang dapat membuat puasa tidak sah atau batal kalikus tidak mendapatkan pahala atau sama halnya dengan tidak berpuasa berikut ini hal-hal yang dapat membatalkan puasa maupun pahala puasa Hal atau perkara yang dapat membatalkan puasa Makan dan minum disengaja Memasukkan benda baik rupa makanan atau minuman atau benda lain ke dalam mulut atau salah satu dari lubang lain dalam anggota tubuh secara sengaja yang menyebabkan makanan atau benda tersebut masuk ke dalam perut atau lambung tidak termasuk jika tidak disengaja Jima Memlakukan jima siang hari dengan sengaja baik dengan istri atau suami termasuk dengan siapapun baik keluar mani atau tidak maka puasanya batal Bagi mereka yang punya puasa pada malam harinya lalu pada siang hari yang melakukan hal itu maka diwajibkan mengkodok atau mengganti dan membayar kaparat dengan memperdekatkan budak sebagai hukuman yang setara jika tidak mampu Mengganti puasa di luar bulan ramadhan selama 2 bulan berturut-turut jika tidak mampu Membayar Membayar fitia untuk 60 orang fakir miskin Muntah kesengaja seperti memasukkan jari ke dalam kerongkongan agar muntah tapi tidak termasuk muntah karena sakit atau mabuk berjalan Haid dan nifas Bagi wanita yang siten haid atau nifas atau melahirkan tidak diperbolehkan puasa sampai bersih dari haidnya Memasukkan jarum suntik Memasukkan soplah dalam tubuh melalui jarum suntik yang bertujuk untuk mengenyangkan bisa membatalkan puasa namun ada beda pendapat tentang hal ini Gila atau hilang akan Orang yang mengalami kegilaan tidak diwajibkan berpuasa jika sedang berpuasa lalu tiba-tiba mengalami gila puasanya batal Memasukkan benda melalui gubul dan dubuh Sengaja memasukkan benda padat atau jari melalui kedua lubang yaitu dubuh atau gubul dapat membatalkan puasa sebaiknya hindari buang angin di gelap air yang bisa menyebutkan air masuk Menghisap asap rokok dengan sengaja Saat melaksanakan puasa lalu merokok maka batal puasanya karena asap rokok termasuk benda atau air yang bisa masuk ke dalam lambung kecuali mencium wangi-wangi hal yang tidak membatalkan puasa menelan ludah sendiri bergumur saat sedang puasa perlu berhati-hati sikat gigi tengah hari atau makruk mencium aroma masakan keluar dari loka tidak sengaja kecuali menimbulkan rasa pusing dan lemas muntah tidak dengan disengaja seperti sakit mabuk perjalanan keluar sperma tanpa sengaja seperti mimpi pingsan jika sempat sadar di siang hari hal yang membatalkan bahala puasa mengucapkan kata-kata dusta atau bohong menggunjing seperti membicarakan kejelekan orang lain agudomba dan lain sebagainya memberi kesaksian tidak benar atau palsu mengucapkan kata-kata kotor atau geji sumpah serapah mengkapan kotor akibat marah mengucapkan kata-kata yang tidak membawa manfaat ucapan langtang atau teriakan adu mulut dalam pertikaian berbuat hasil atau dengi yang dapat merugikan orang lain melihat perempuan lalu timbul nafsu mencium perempuan bukan murimu melakukan pencurian dan sebagainya semoga informasi tersebut dapat bermanfaat jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kamu selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati